Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Ini adalah diagram Yang sudah kita diskusikan saat yang lalu Memang saya kembali ke diagram sederhana ini Karena yang ingin saya diskusikan Sekali ini adalah Memakai sebuah Sistem start aman Menyalakan sebuah aktuator Single aktuator ini Yang sudah banyak kita diskusikan Yang menggerakkan pangs atau mesin Pementerkan logam Dan ini sangat berbahaya Kalau kita melakukannya Ceroboh kurang aman Sehingga Dibuatlah sebuah sistem Sehingga 2 DCV Ini harus ditekan bersama-sama Bersama-sama misalnya Dengan 2 ibu jari kita Sehingga tangan kita itu sibuk Tidak masuk ke daerah yang berbahaya ini Bisa tersepit ya tangan kita Ini bisa pakai ibu jari Atau bisa pakai handle Seperti yang sudah Kita diskusikan saat yang lalu Kita coba ya Dia tidak akan on Kalau cuma 1 ibu jari kita yang tekan Kalau ibu jari yang kedua yang tekan Baru dia akan bergerak Ini adalah sistem pengaman Pengamanan dasar ya Harus seperti itu Nah masalahnya sekarang adalah DCV disini yang kita pakai Adalah sebuah DCV Banggerak Itu ya Jadi banggerak Seperti handle Nah ini akan kita lengkapi Kita lengkapi dengan Sebuah sistem pengaman listrik Nah ini juga sudah kita diskusikan saat yang lalu Kemudian ini saya copy Untuk membandingkan Untuk menunjukkan apa yang pernah kita lakukan Nah saya letakkan disini Kemudian ini saya pindahkan kemari Nah ini menjadi pasangan Nah kita lihat disini Di dalam sistem listrik ini Kita juga memakai switch Ini harus diubah ya Pasti harus diubah Memakai switch ya Kenapa menggunakan switch itu Karena saya tidak bisa mempunyai push button Menekan bersama-sama Sehingga saya harus memakai switch Nah tetapi Sekarang Setelah saya lihat Ternyata Memakai push button juga bisa Nah ini desainnya Ini saya hapus dulu Kita lihat Supaya terlihat perbandingannya ya Saya hapus dulu Saya ganti dengan push button disini Nah ini push buttonnya Saya putar dulu dia menjadi 180 derajat Menghadap kemari Kemudian saya Hubungkan Nah Jadi di review kembali ya Di akram dasar ini Sekarang saya tes Saya uji Apakah di akram ini Bekerja dengan baik Ya Nah Kelihatan-kelihat ya Ini sebuah push button ya Kita ketekan Dia pasti kembali Tapi sistemnya tetap Apa Menyalah seperti ini Ya Baik Jadi kita lanjutkan sekarang Nah push button ini sudah berhasil kita buat Ya Saya coba Membuat dia lebih dekat Supaya diagramnya bisa lebih bebas Ya Saya hapus Jadi diagramnya sudah Jadi seperti ini Nah Sekarang permasalahannya adalah Bagaimana dengan start ini ya Kita bisa menyalahkan Sistem pneumatik ya Yang di sebelah sini ya Nah Tentunya Dengan Adanya start seperti ini ya Kita membutuhkan Relay seperti ini ya Relay yang berhubungan Berubah solenoid Ya Berubah solenoid Atau saya copy aja ini Yang berubah solenoid Dia akan menggerakkan Sistem Ini harus saya geser Atau saya geser semuanya Ini mudah-mudahan Gak salah Oke Saya geser semuanya Supaya terlihat Pemakaian solenoid disini Ini saya hubungkan Kemudian saya hubungkan Sementara saya tidak pakai timer Tadi begitu Itu Ini adalah Ini adalah solenoid Untuk tombol pertama Ini harus R2 Nah ini Saya hubungkan ke Ini ya Saya matikan dulu Saya ganti dengan Sebuah solenoid yang Selenoid yang pakai Selenoid ya Selenoid Saya lihat dulu Apakah dia bergerak Apa bisa Bergerak atau tidak Ini saya berikan Nama R2 Properties R2 Oke Ini saya ganti R4 ya Karena tidak boleh Anu yang sama Kalau nama yang sama Dia tidak mau Beraksi ya Nah kita coba Ada kesalahan atau tidak Oke Berjalan ya Bisa ya Nah kita start sekarang Kita lihat Apakah dia benar-benar Nanti Bergerak ya Karena ini saya berikan Nama R2 Start Nah kita lihat R2 sudah Bergerak ya Ini berarti Baru satu Tombol kita Baru satu tombol Atau Ibu jari kita Ya Kita tekankan disini Nah yang kedua belum Ya Padahal syaratnya adalah Menekan dua buah Apa Dua buah tombol Ya Baik Sekarang kita lihat Sekarang kita Desain untuk tombol yang kedua Kita hapus Nah yang tombol kedua itu Mirip sekali dengan ini Saya copy Edit Copy Kemudian saya Paste Nah ini langsung Saya pindahkan kemari Untuk menunjukkan Ini adalah diagram Yang kedua Ditingkat-tingkat Kembali Kalau perlu Direview kembali Bagaimana Nah ini Karena ini R1 Ini R2 Ini saya ganti Dengan R3 Ini saya ganti Dengan R3 Kemudian ini Saya ganti Dengan R3 Oke Kemudian ini Saya juga ganti Dengan R3 Oke Semuanya sudah Berjalan Ini saya ganti Dengan R4 Nah Jadi jangan sampai Ada Relay Yang Bersama-sama Oke Kita cek dulu ya Ini belum kita ganti Dulu Kita cek dulu Apakah diagram listrik Ini Bekerja dengan Benar Oke Kita lihat Tombol pertama Berjalan Tombol kedua Bisa menyalakan Atau tidak Oke Menyalakan ya Nah sekarang Tinggal mengganti ini Nah Tinggal mengganti ini Saya hapus Dan saya copy Nah Nah Setelah saya copy Saya hubungkan Dengan Sistem Pneumatiknya Nah Jangan lupa Mengganti namanya Ini menjadi R4 R4 Oke Nah sekarang Kita lihat Apakah dia Sudah bekerja Sesuai Kita lihat Tidak ada error ya Jadi ini sudah siap Semua berhubungan Tapi belum ada tekanan Kemudian Kita Sudah memasukkan Semua diagramnya Diagram listriknya Tidak ada kesalahan Kita start Ini ibu jari kita yang pertama Masuk Sudahkan ini adalah Ibu jari kita yang kedua Atau yang beli kedua Baru dia Bekerja Yang perlu kita perhatikan Saya memakai Push button Ya Jadi tidak perlu Susah-susah lagi Memakai Skaklar biasa Kita lihat Ini push button ya Nah Dia bisa kembali Setelah kita tekan Ini penting Karena nanti Diagram ini Akan kita kembali Kita akan kembali Ke diagram ini Dengan emergency stop Sudah kita bicarakan Beberapa saat yang lalu Ya Emergency stop itu penting Ya Dengan ade Kita membuat diagram ini Dengan mudah Kita akan menanamkan Emergency stop tersebut Ya Baik Kita start Ya Start lagi Dia bergerak Kemudian kita stop Stop Ini kita stop Oh sudah otomatis stop ya Ini sudah siap Untuk di Apa Dipakai sebagai Mesin punch Atau Mesin pembentukan logam Yang aman Ya Karena starting Dilakukan oleh Dua buah tombol Yang harus ditekan oleh Dua Ibu jari kiri dan kanan Atau Kita gerakkan dengan handle Ya Di tengah kerjakan Dengan tangan kiri dan kanan Ya Saya kira Demikian Terima kasih atas Dan Terima kasih atas